Begitu mereka nemu ada stadion yang gak penuh, ya karena kebetulan di bagian saya, di marketing komersial, dia akan kejar saya siap hari. Kenapa gak penuh? Kenapa gak penuh? Kenapa gak penuh? Mereka sudah bekerja keras, mereka sudah berbuat yang terbaik. Soal kekalan ini saya yang tangguh jawab, karena memang kesalahan tadi ada beberapa momen-momen yang memang kita perbaiki. Kita mungkin harus lebih fokus lagi, meminum-menusir kesalahan-kesalahan kita buat sendiri. Saya bilang kepada teman-teman, ayo kita lebih fokus lagi, jangan bikin kesalahan, udah, kita coba lagi, kita coba lagi. Jangan takut salah, berani pengen bola, dan saya rasa kondisi pemain saat ini mungkin sedih kalah, tapi saya bilang berani, tidak apa-apa. Setiap bola, kadang menang, kadang kalah, kita bisa menang terus. Tahun depan ini kan memang ada agenda yang paling terdekat adalah di ala FF U16 dan U19. Semoga mereka yang di U19 dengan modal setiap dunia ini yang mereka bisa lebih baik lagi. Dinilai stadion hanya penuh saat laga timnas, PSSI didam Prat Viva. Kita mau menghimbau ke semua pencinta bola. Kalau kamu suka bola, anak kamu atau anak bapak, ibu, main di SSP, ya ini saatnya mungkin kalian. Kita juga punya program SSP kok. Kita nggak meminta SSP-SSP atau sekolah-sekolah untuk bayar full. Kita punya programnya. Silahkan dihubungi ke kami, kami akan bantu untuk fasilitasi itu. Untuk nonton ke stadion. Direktur Marketing PSSI, Marshal Masita. Belak-belakan terjadi ketimpangan jumlah penonton antara laga timnas U17 Indonesia ketimbang laga lain di Piala Dunia U17 2023. PSSI lewat Direktur Marketingnya Marshal Masita menghimbau untuk pecinta sepak bola di Indonesia untuk hadir di stadion menonton Piala Dunia U17 2023. Hal ini dikarenakan kehadiran fans di stadion saat Piala Dunia U17 2023 perlu digenjot saat ini. FIFA memiliki pedoman bila 80 persen fans di Indonesia adalah pecinta sepak bola dan beranggapan setiap laga Piala Dunia U17 2023 akan penuh dengan penonton. Ini di Indonesia. Menurut data mereka, data FIFA, 80 persen fans bola. Di kepala mereka ini pasti di setiap stadion bakal penuh. Demikian kata Direktur Marketing PSSI, Marshal Masita. Nah, waktu itu mereka nemuin satu stadion yang gak penuh. Maka dia akan kejar saya setiap hari. Demikian tambahnya. Untuk itu, Marshal menghimbau para pecinta sepak bola di Indonesia untuk hadir di stadion agar menonton Piala Dunia U17 2023 secara langsung. Marshal tak memungkiri bila terjadi ketimpangan di jumlah penonton saat timnas U17 Indonesia main ketimbang laga lain. Sehingga tiap pagi kami tidak diteror sama FIFA. Tanya terus kenapa gak penuh. Demikian ujarnya. Karena jujur kalau di Surabaya kemarin, saya dengan bangga bilang ke mereka, Lihat penontonnya. Timnas U17 Indonesia sudah dipastikan gugur di fase grup dan gagal lolos ke babak 16 besar. Hal ini cukup membuat Marshal terpukul karena potensi menggait penonton lebih banyak akan hilang. Kini, Piala Dunia U17 2023 sudah berjalan sepekan dan jumlah penonton di seluruh kota mencapai 400 ribuan. Skuad timnas Indonesia U17 segera dibubarkan setelah mereka terdepak keluar dari ajang Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 telah bertolak dari Surabaya pada Minggu 19 November 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Arhan kakak dan kawan-kawan akan dibubarkan setelah gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia bertolak dari Bandara Juanda Sidoarjo pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, mereka akan dipulangkan ke klub atau daerah masing-masing. Demikian tulis keterangan Tim Pusat Informasi Piala Dunia U17 2023 Indonesia pada Minggu 19 November sore. Timnas Indonesia U17 tersingkir di babak penyisihan Piala Dunia U17 2023 setelah hanya bisa mengakhiri grup A di peringkat ketiga. Mereka hanya meraup dua poin saja. Timnas Indonesia U17 bermain imbang satu sama melawan Timnas Ecuador U17 pada 10 November 2023. Satu sama kontra Timnas Panama U17 pada tiga hari berselang dan kalah 1-3 dari Timnas Maroko U17 pada 16 November 2023. Garuda Asia menempati peringkat ketiga grup A dengan dua poin dari tiga pertandingan dan gagal masuk kriteria empat peringkat ketiga terbaik. Negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 meliputi juara grup, runner-up grup, dan empat posisi ketiga terbaik. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 berada di posisi akhir ranking ketiga terbaik dan kalah bersaing dengan Iran U17, Jepang U17, Uzbekistan U17, dan Venezuela U17. Pelatih Bima Sakti mengungkapkan agenda pemain Timnas U17 Indonesia setelah Piala Dunia U17 2023. Setelah gelaran Piala Dunia U17 2023 ini, Bima Sakti memberikan pesan kepada pemain untuk tetap bersemangat. Pasalnya, ada kemungkinan pemain-pemain Timnas U17 Indonesia ini dipersiapkan untuk Timnas U19 dan U20 Indonesia. Ya, kita berharap mereka tetap semangat karena mereka nanti akan dipersiapkan buat Timnas U19 U20. Jadi, tidak boleh berkecil hati, tidak boleh berputus asa. Demikian ujar pelatih asal balik papan tersebut. Lebih lanjut, turnamen terdekat ialah Piala AFF U19 2024. Bima Sakti pun berharap pengalaman bermain di Piala Dunia U17 2023 bisa memberikan dampak positif. U20 nanti mungkin Coach Indraya sebagai pelatih. Dan tahun depan ini memang ada agenda yang paling terdekat adalah Piala AFF U16 dan U19. Sementara itu, kabar mengharukan datang dari legenda Timnas Indonesia, Trimur Fedianto. Berpesan kepada netizen agar tak buli para pemain usai gogur dari Piala Dunia U17 2023. Kasus buli alias perundungan dialami oleh para pemain Timnas Indonesia U17 di media sosial. Trimur turut prihatin dengan kejadian yang menimpa para pemain muda Timnas Indonesia U17. Dia pun menghimbau para netizen untuk tidak melakukan perundungan atau menembar komentar bernada cacian dan sejenisnya. Pasalnya, hal tersebut menurut Trimur sangat mempengaruhi mental para pemain. Sebaliknya, jebolan PSSI Mbaretti itu mengajak para warganet untuk ikut memotivasi penggawa muda Garuda. Mengingat pemain yang mentas di Piala Dunia U17 2023 juga masih berusia remaja. Mereka dinilai butuh dukungan yang jauh lebih besar untuk membentuk karakter ke depannya. Hal yang paling membuat miris bagi Trimur saat ini adalah pemain Timnas Indonesia dihadapkan dengan teknologi yang semakin canggih. Para fans bisa menebar komentar buruk kapanpun yang teregam dalam jejak digital. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!